Intro Jumpa lagi Kisanak Berita kali ini mengenai kepulangan Big Imam Rijik Sihab di Indonesia Dalam kepulangannya itu Rijik menyatakan akan memimpin revolusi ahlak di Indonesia Ahlak bro, ahlak Gak salah lu dro Kisanak ini Revolusi ahlak, ahlak Rijik itu dimulai dengan penjemputan besar-besaran di Bandara Soekarno-Hatta Penjemputan itu membuat berbagai aktivitas di Bandara terganggu Jalan tol macet sehingga beberapa penerbangan menunda jadwalnya Bukan hanya itu Kisanak Berbagai fasilitas umum di Bandara juga mengalami kerusakan Telusur, punya telusur Ternyata memang yang mau direvolusi bukannya ahlak para pengjemput tersebut Rupanya kehadiran mereka hendak merevolusi ahlak para pengguna Bandara Para penumpang pesawat yang terhadang macet total dilatih kesabarannya untuk jalan kaki menuju Bandara Mereka juga diajarkan ikhlas ketika ketinggalan pesawat Para kru kabin pesawat dan perusahaan penerbangan dilatih ahlaknya untuk menerima ujian terganggunya penerbangan Bukankah semua kejadian sejatinya sudah tertulis sebagai takdir Jadi menerima takdir dengan ikhlas adalah ahlak yang mulia meski sangat merugikan mereka Para pekerja kebersihan di sana direvolusi ahlaknya untuk ikhlas membereskan sampah-sampah yang berserahkan di sekitar Bandara Akibat kerumunan orang tersebut Sementara ahlak pejabat angkasa Pura juga sedang dididik dengan revolusi Mereka diharap mau mengeluarkan biaya atas fasilitas Bandara yang rusak dengan perasaan ikhlas dan tawakal Bukan hanya itu, kehadiran ribuan orang ke Bandara juga melatih ahlak kursi-kursi Bandara untuk bersabar ketika dirisa Melatih ahlak tanaman untuk rela diinjak-injak sampai rinsak Kisah anak yang buliman Sebetulnya program revolusi ahlak dari Rijik ini sudah dimulai sejak lama Aktivitas Laskar FPI yang sering melakukan sweeping juga bertujuan melakukan revolusi ahlak Mereka sedang mengajarkan para korban sweeping untuk bersabar berhadapan dengan pengacau Kepada mereka diminta bersabar sekali lagi karena ini adalah ujian Ini adalah ujian Revolusi ahlak juga digemakan oleh Bahar Smit, salah seorang pengikut Rijik Ia sedang merevolusi ahlak seorang anak yang dia gebuki beberapa waktu lalu Tujuannya agar anak tersebut dan orang tuanya ikhlas menerima takdir dijadikan samsak oleh Bahar Jika menelaah kembali rekaman suara telepon Firsa dan KMA Sepertinya ini juga bagian dari revolusi ahlak Sebagai perempuan, Pirsa diajarkan untuk tetap menjunjung ahlakul karimah saat beraksi di depan kamera Hal ini terlibat dari foto-foto berakhlak yang diperankan Pirsa yang tersebar di masyarakat beberapa waktu lalu Kisanak, saksi bisu dari revolusi ahlak gaya Firsa ini adalah sebuah televisi tabung dan sebuah spray Dengan sedikit noda Kisanak yang budiman, untung saja televisi tabung dan spray yang ternoda itu cukup berhalap Mereka hanya diam melihat perempuan itu memamerkan ahlaknya di depan kamera Dalam kasus tertentu, barangkali revolusi ahlak juga ditujukan untuk kambing-kambing di kandangnya Agar mereka tetap cool jika melihat ulah manusia di dekat Kisanak yang budiman, ajakan revolusi ahlak rizik juga disambut Anies Baswedan Gubernur Jakarta yang baru saja mengumumkan perpanjangan PSBB di Jakarta Sedang menunjukkan revolusi ahlak ketika menjambangi rizik Contohnya, ia tetap menjaga jarak saat bersilatur rahmi dengan rizik Jaraknya sekitar 10 cm Dalam hal ini, PSBB belum tentu singkatan dari pembatasan sosial berskala besar Tetapi menjadi sebuah pertanyaan Pembatasan sosial Pak Baswedan Cius Meskipun dalam aturan, setiap orang yang baru kembali dari luar negeri harus melakukan isolasi mandiri 14 hari Tetapi ahlak Gubernur Jakarta bisa mengalahkan aturan tersebut Dengan menjambangi orang yang baru kembali dari perjalanan luar negeri secepatnya Mungkin kisana soal isolasi mandiri itu dikhususkan buat para pelancong yang dianggap kurang berakhlak Pandangan lain menyebutkan Anies dan gerombolan penjemput itu sedang menguji ahlak-akhlak virus COVID-19 di Jakarta Apakah virus COVID-19 itu tersinggung harga dirinya direndahkan oleh gerombolan orang tersebut? Kisana, kepulangan ribu ke Indonesia ini menjadi bahan berita di sebuah koran Australia Dalam beritanya, koran itu menulis judul yang sangat revolusioner Kita heran, kenapa koran Australia menurunkan berita seperti itu? Apakah mereka tidak khawatir nantinya akan ada gerakan boykot sate kangguru oleh gerombolan tersebut? Kisana yang berikutnya, kita ikuti berita kedua Ketua Partai Demokrat Agus Yudhoyono menyambut gembira kemenangan Joe Biden dalam pemilu di Amerika Serikat Joe Biden sendiri dicalonkan oleh Partai Demokrat Amerika Serikat Dipasangkan dengan Kemalah Haris sebagai wakil presidennya Dalam cuitan di media sosialnya, Agus menjelaskan sebagai ketua Partai Demokrat Indonesia Ia bangga dengan kemenangan Biden tersebut Entahlah Kisanak, kebanggaan Agus ini apakah karena Partai Demokrat itu membuka semacam franchise? Sehingga Agus mencoba mendekat-dekatkan Partai Demokrat di AS dengan Partai Demokrat di Indonesia Mungkin saja Kisanak dengan logika yang sama Jika pemenang Pilpres AS adalah Donald Trump Agus akan mengajak seluruh masyarakat serpublik bergembira ria Sebab Trump adalah calon dari Partai Republik Seorang pengamat menjelaskan bahwa sambutan ketua Partai Demokrat di Indonesia Dengan kemenangan calon dari Partai Demokrat di AS itu Sebetulnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali Mungkin saja Kisanak ini adalah sejenis revolusi ahlak juga dari Agus Yudhoyono Untuk ikut senang menyambut kemenangan Joe Biden Dengan ahlak yang mulia seperti itu Agus berharap ada imbas calon-calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat Kecipratan kemenangan ala Joe Biden di daerahnya masing-masing Meski agak kejauhan cara Agus menarik kesimpulan Tetapi Kisanak yang namanya ahlak tidak berpikir jauh dekat Sebab sesungguhnya ahlak bukanlah tarif angkot Kembali lagi ke revolusi ahlak yang dijauhkan di Jungsihan Kita patut merenungkan lagi Iwan Fal Bicara moral, bicara ahlak Biar kami cari sendiri Urus saja moralmu Urus saja ahlakmu Anda sedang berada di channel paling akibat angkasa rata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih